Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melihat reaksi apa yang akan terjadi apabila petai atau petai kita masukkan ke dalam microwave dengan waktu yang berbeda Ayo kita saksikan baiknya rekan-rekan youtuber kita akan coba melihat apa yang terjadi bila petai petai dimasak dalam microwave ini petai segar kita lihat isinya masih ada getahnya masih keren-kerennya coba kita gigit masih kering selanjutnya akan kita coba masukkan dalam microwave dengan rentang waktu satu sampai enam atau tujuh menit selamat menikmati selamat menikmati kita lihat wow ya kayak direbus cuma setengah matang kita gigit ya kayak petai rebus setengah matang aromanya masih kental aromatik cuman baunya udah agak kurang kita akan coba dua menit dua menit sudah dua menit ini kita lihat akan terjadi seperti yang tadi cuma lebih sedikit kering sedikit lebih kering cuman masih enggak kenceng-kenceng gitu ya bukan kayak petai rebus udah lembuk cuma kenceng lagi kenceng-kenceng aroma petinya keluar jauh sekarang kita gigit lebih garing dibanding yang pertama enak buah lelah paling enak selanjutnya akan kita coba di jam ini garing kering kita akan membelah ini setelah mengalir proses memasakkan yang pertama tiga menit jadi kering kulitnya selesai 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 mirip-mirip dua menit tadi cuma lebih kering tidak lembut dibanding yang kedua kita gigit jadi penyak lembut cepat kita gigit rumahnya udah kurang cukup enak 28 enak udah rasa khas gitu jadi putih waktan kita lanjutkan ke 4 menit kering 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 airnya agak hilang kayaknya masih terlalu basah coba 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 kita gigit cuma potainya udah berkurang baik-baiknya juga udah tidak terlalu maku sama kulitnya kita makan ini bagi yang hobi sama kulitnya enak kita makan sambal kulitnya kita rupuk ada gosong-gosongnya gari, riuk kita lihat di sini kita rupuk di sini di mana airnya udah kering ini kayak peti bakar ini garing ini garing enak di 5 menit nantap 5 menit kalau kita makan sambal kulitnya enak enak dulu sama kulit enak tepinya garing sekarang di 6 menit terima kasih terima kasih tuh keras uh keras berapa keras bingit kita belah wissss lompat jadi ini teksturnya sudah kering benar-benar kering coba ketek sedikit wissss kita udah gosong hmm gosong di posisi 6 menit petai gosong silakan youtuber setelah kita saksikan tadi kita masukkan dalam microwave di bagian kubu mentah seperti ini yang satu menit petai rebus di dua menit petai rebus tapi kering di tiga menit itu udah garing tapi dagingnya kelot ini agak garing cuman belum begitu kerennya keras keras gitu udah garing cuman masih agak kelot di detik di menit kelima ini udah garing udah garing bisa dimakan sama kulit kurutnya enak isinya juga udah garing tiga menit 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 tiga menit